Udah postri, ya terdaftar di postri. Kalau tidak, monggo sama yang jadi orangnya monggo, silahkan. Tapi jangan pakai hukum postri. Harus dilepas itu, tidak dibenarkan. Dalam rangka melaksanakan kirab, namanya Kirab Budaya Gajah Mada. Kirab Budaya Gajah Mada dalam rangka memperingati hari keperdekaan ke-78 yang insya Allah nanti sampai hari ini belum ada perubahan. Itu akan diberangkatkan dari kantor Geraji Gubernur, Jawa Timur atau Jalan Gubernur Surio. Nanti akan diberangkatkan oleh Ibu Gubernur dengan Kormi dan Dinas Kiswora, Jawa Timur. Oleh karena itu, dibohon kepada Ketua Postri Surabaya dan tentunya klub nanti dimohon bisa hadir untuk mengiringi perjalanan. Dari Gubernur Beliau menuju ke Bali. Jadi kurang lebih 500 km. Jadi mereka sebanyak 12 orang, itu akan naik sepeda kontel dari beberapa etapa. Etapa pertama itu Surabaya Pasuruan, etapa kedua Pasuruan Propolingo, etapa ketiga Propolingo Sudibondo, etapa keempat Sudibondo Mayuwangi, Ketapang, dan menyeberang sampai ke Bali. Diharapkan tanggal 8 sudah sampai di Bali, di Pantai Sanur, kemudian Sri Latulohim dengan teman-teman di Bali. Karena Bali akan melaksanakan event sepeda nasional. Akan kumpul di sana, jadi ongelista dari Jawa Timur sebanyak 12 orang ini akan mengontel dari Surabaya sampai ke Bali. Kemudian diiringi oleh teman-teman ongel daerah yang dilewati. Seringkali kita tuh, karena memang karena kondisi dan situasi tidak memperkenankan, kadang-kadang dibatasi, jangan membuat atau jangan menggelar acara nasional dulu di dunia, tapi yang hadir tetap nasional. Jangan membuat acara regional lokal aja, yang hadir nasional. Semua karena apa? Semua karena memang dilandasi, ingin ketemu, ingin bersilah kurahmi, ingin saling bercerita, karena udah lama tidak ada event. Karena kita tahu sendiri pandemi hampur 2 tahun, hampir 3 tahun tidak ada event ya. Karena apa? Mau justru lo pun acara yang sebesar sepenting juga ketahuan karena pandemi. Jadi ini kesempatan, dan ini acara baru dimulai lagi setelah acara bom dulu ya Pak Manak ya. Oke, saya ingat waktu itu karena saya nguwes, di tengah jalan ada cover, bom langsung pulang, Pak Tepak. Dibubarkan. Saya ingat tahun berapa, 2019 ya? Oh, 2018 ya. Jadi, saya hanya menggarisbawahi, tadi sudah disampaikan bahwa, sorry. Saya menggarisbawahi bahwa, saya memang semakin ke sini, semakin ke belakang ini, angkita Kosti makin banyak. Pertama, terakhir kemarin, sudah terbentuk di Kosti Merauke, Kirian. Terbentuk. Paling ujung timur. Tinggal nanti Acah hanya, sebenarnya dulu sudah terbentuk, tapi patung. Jadi, nanti Acah berbagi lagi, berarti kita sudah dari Sabang Kewi Merauke, sudah terpenuhi. Begini, Pak RT, ini cerita dikira. Sebenarnya, kayak kemarin itu acara di pelantikan di Makassar, itu rindu-rindu kan pulang minggu, Pak RT. Saya di acara kemarin, ayo, Pak kita jalan-jalan, begitu di tengah jalan, ingat, luh, minggu nak laca, eh, minggu nak laca, Pak RT. Saya minta pulang kemarin, Pak. Rencananya minggu atau sabtu baru pulang. Karena memang acara, saya kangen di acara Surabaya ini. Kangen, memang benar-benar kangen. Sudah lama tidak ada acara, dan ya terpaksa kita, saya pulang dari Floresi, tadi pagi ada acara Zoom, dari, Tentang Kosti juga, ini kita bikin, tapi ada acara Zoom, Kosti juga, dari Nadeh Suwarta Surabaya, eh, Jakarta. Smart FM, Smart FM Jakarta, yang Smart Group Live, terus sekarang di, acara di Surabaya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton